Sementara itu, Kapolres Moara Inim meloncing Kampung Tangkal Kopi 19 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Moara Inim. Keberadaan Kampung Tangkal Kopi 19 ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat mandiri dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Kopi 19. Kapolres Moara Inim AKBP Doni Eka Syahputra bersama Unsur Forkopimda Moara Inim meresmikan Kampung Tangkal Kopi 19 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Moara Inim selasa siang kemarin. Kampung Tangkal Kopi 19 merupakan inisiasi Kapolda Sumsel untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Kopi 19. Di pilihnya Desa Sidomulyo, lantaran desa ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, terdapat posiaga, rumah isolasi, perpustakaan desa, serta 15 hektare tanaman pertanian untuk ketahanan pangan yang ditenami sayuran, palawija, peternakan, dan kolam ikan. Tak hanya itu, kampung ini juga memiliki ragam produk UKM, seperti keripik, minuman herbal, dan pupuk organik. Kapolres Moara Inim, AKBP Doni Eka Syafutra berharap keberadaan Kampung Tangkal Kopi 19 ini dapat menjadi percontohan bagi desa lainnya, sehingga masing-masing desa dapat mengembangkan potensi sumber daya alam menuju desa mandiri. Komentum dimulainya di seluruh kota, di seluruh kabupaten di Sumatera Selatan untuk sama-sama mencanangkan desa setiap desa di seluruh provinsi Sumatera Selatan ini harus fight, harus berani berpikir, berdiskusi bersama apa yang harus kita lakukan di setiap desa ini supaya dampak dari COVID ini tidak masuk ke desa. Pertama memang penyekatan tadi, penyekatan supaya menghentikan. Kapolres juga mengusulkan kampung tangkal Kopi 19 yang ada di Moara Inim diberi nama Belide, yang berarti bersama Lindungi Desa. Dari Moara Inim, Dede Suhendra, AI News melaporkan.